Halo, ketemu lagi di channel kita Farid Opie Elektronika. Ya, kali ini saya akan memberikan review mengenai pengukuran voltase maksimal pada elko. Di sini saya sudah ada dua buah elko. Ini elko dari merek Epsilon, yang satunya juga Epsilon. Untuk voltnya sendiri, di sini yang satu ini 50 volt, 10.000 mikro, dan satunya lagi 80 volt, 10.000 mikro juga. Ya, langsung saja kita lakukan pengukuran voltase maksimalnya pada elko ini. Pertama kita cek untuk elko yang 50 volt dulu. Ini 50 volt. Sekarang perhatikan display yang ada di sini. Ini adalah alat ukurnya. Sekarang kita nyalakan. Kita tes. Kita tes keluar berapa volt. Ya, ini display sudah berjalan. Lepas. Display sudah mulai jalan. Ini sudah melebihi 50 volt. 60. 70. 73. Ya, untuk elko Epsilon 50 volt ini, maksimal tegangannya, atau maksimal voltase-nya yaitu 73 volt. Sekarang kita tes untuk elko yang 80 volt. Berapakah voltase maksimalnya? Sekarang kita tes. Kita tes. Ini karena elko masih ada sisa tegangan, sehingga pembacaannya langsung cepat. Ya, di sini untuk elko Epsilon 80 volt, itu maksimal tegangannya yaitu 105 volt. Namun, alangkah baiknya ketika kita menggunakan elko ini sebagai power supply, gunakanlah tegangan di bawah 80 volt. Tujuannya apa? Agar terhindar dari risiko kerusakan elko itu sendiri. Demikianlah video mengenai pengetesan voltase maksimal elko Epsilon. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi ketika Anda, teman-teman semua, memilih atau menentukan elko sebagai power supply. Terima kasih. Saya ucapkan sukses selalu. Jangan lupa like, comment, and subscribe.